Dengan kondisi ekonomi Bali yang semakin terpuruk, masyarakat pariwisata Bali saat ini sudah mulai gerah. Pasalnya, selama ini banyak informasi terkait adanya rencana pembukaan border internasional, namun dalam perjalanannya, hal itu selalu batal. Bahkan, rencana-rencana ini sudah beberapa kali dialami Bali yang kini sudah sangat minus dari segi ekonomi. Menurut Raisurya Wijaya selaku kelompok ahli bidang pembangunan pariwisata Bali, kondisi itu beberapa kali dialami Bali. Pertama kata dia, pada bulan September tahun 2020, rencananya akan dibuka border internasional. Bahkan saat itu timelinenya sudah sangat bagus. Namun sebelum jadi dibuka, tiba-tiba COVID meningkat. Kemudian lanjut dia, pada bulan Desember tahun 2020, kondisi sama kembali terjadi. Tiba-tiba saat itu kasus COVID kembali meningkat, padahal kata dia, masyarakat Bali sangat taat terhadap penerapan protokol kesehatan. Hal itu disampaikan Rai Usai FGD yang digelar Dinas Pariwisata Bali bersama kelompok ahli gubernur Bali. Asosiasi di Bali serta instansi terkait dan dari airlines, yang membahas rencana reopening international border, Kamis, tanggal 1 Juli tahun 2021, di kantor Dinas Pariwisata Bali. Dalam FGD itu, ada sejumlah usulan yang mencuat. Pertama usulan-usulan agar segera dibukanya bandara ngurarai untuk penerbangan internasional. Pihaknya berharap, agar bisa disamakan seperti empat bandara lain di Indonesia, seperti Bandara Soekarno-Hatta, Surabaya, Manado dan Medan. Pasalnya, selama ini banyak wisatawan manca negara yang datang ke Bali, namun melalui Bandara Soekarno-Hatta. Usulan kedua yakni, mendukung gubernur Bali agar sesuai dengan timelinenya pada akhir bulan Juli ini. Agar international border dibuka, ini kata dia bisa dimulai dari beberapa negara yang memang siap. Terakhir keinginan dari pariwisata mengenai perbedaan transportasi udara harus pakai swab PCR dengan transportasi laut yang menggunakan swab antigen. Ini kelihatan ada diskriminasi, kalau bisa para industri pariwisata menginginkan agar disamakan dengan swab antigen. Pihaknya berharap kalau bisa boleh menggunakan swab antigen namun dengan barcode. Ekonomi Bali betul-betul buruk ya saat ini, sehingga masyarakat pariwisata khususnya sangat gerah sekali dengan situasi yang di sini. Karena banyak informasi, ada buka, ada jadi ya tempat, karena kan sudah sering terjadi begitu. Pertama, September 2020, timeline kita sudah sangat jelas, juasa sudah bagus. Sebelum September 2020, COVID-nya meningkat lagi. Nah begitu sudah Desember kita lakukan itu, COVID-nya meningkat. Kok setiap kita berencana untuk membuka border ada satu-satunya meningkat. Padahal kita lihat bahwa masyarakat Bali sudah sangat patuh ya. Lebih dari 90 persen, kalau hasil daripada riset sebenarnya taat sekali dengan progresnya. Maka dari itulah, usulan-usulan semua dari stakeholder tadi, menginginkan pertama, adalah membuka, jadi airport kita untuk internasional, seperti empat bandara yang ada. Jadi seperti Sukarno-Harta, Surabaya, Manado, dan di Medan. Kenapa Bali tidak? Itu yang pertanyakan. Karena terangkan tujuan mereka yang datang itu adalah banyak yang ke Bali. Kedua, mengusulkan tetap pada timeline-nya, sesuai dengan mendukung Pak Gubernur. Jadi sesuai dengan timeline-nya adalah akhir Juli ini, agar airport kita dibuka. Jadi mulai dari beberapa negara lah yang kira-kira siap. Nah, yang ketiga tentu keinginan daripada teman-teman perusahaan ini, jadi terkait dengan mengenai perbedaan antara transportasi udara, harus pakai swab berbasis PCR, dengan transportasi laut atau darat yang berbasis boleh antigen. Itu berbeda. Ini kelihatannya kan kelihatan ada diskriminasi. Jadi kita konsisten aja, kalau bisa, industri pariwisata itu menginginkan, jadi kita lihat sendiri ya begitu ada aturan itu, langsung turun. Turun, jadi wisatawan domestik itu dari biasanya 7.000 sampai 9.000 per hari, sekarang maka unlock sampai 3.000. Kan artinya 50% sudah hilang market kita domestik. Nah, karena jadi swab berbasis PCR dianggap masih mahal. Ya itu. Jadi kalau bisa tetap adalah swab antigen, jadi dengan barcode, sehingga menyulitkan untuk memasuhnya. yang akan dipikirin regular ini, peceh ini ke. Pakai ini. Iya, iya. Biar ada update kan, iya. Iya, iya. Biar harus kita satu. iya. Iya, iya. Terima kasih.